Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ucu. Saya merupakan salah satu driver di PT Lintas Cangkat Cipta. Biasa orang-orang sebut Raja Derek. Saya bekerja sebagai driver kurang lebih 10 tahun. Sebelumnya saya juga sempat mengetik karir di rental, treptal kurang lebih 5 tahun. Di sini Alhamdulillah saya bergabung mulai tahun 2013 dan sampai sekarang kurang lebih 10 tahun. Di situ saya pernah, untuk yang paling unik atau berkesan juga ya, saya pernah ada tugas mengambil, menderek mobilnya Pak Habibie, presiden keempat itu. Itu jenis mobilnya lumayan panjang. Itu unitnya jenis Mercy W100-600 Pullman. Saya berangkat ke Jakarta, ya di sana juga sudah disiapin. Saya sampai ke lokasi Jakarta, tapi saya sudah ditunggu sama tim mekanik juga dari sana. Kita sudah siap, karena posisi mobil itu sudah puluhan tahun, terdiam di basement. Dan rodanya sudah pada macet. Di situ kita bareng-bareng untuk mengevakuasi mobil supaya bisa menikah ke atas. Terakhirnya kita itu mobil bisa di atas. Di situ saya lihat, wah lumayan panjang itu mobilnya. Apakah bisa masuk atau enggak ya ke Derek yang saya bawa. Itu kurang lebih sekitar 6 meter mobilnya saya lihat. Sedangkan Derek yang saya bawa, cuma 5 meter 20 ya panjangnya. Jadi coba lah, itu mobil saya naikin. Dan ternyata roda belakang persis ada di belakang baktow itu. Ngeri banget kalau orang-orang lihat tuh ekstrim lah. Saya coba, emang sempat ada pertanyaan juga ini aman gak di perjalanan atau gimana. Ada yang hanya dari pihak keluarga dari sana tuh. Untuk meyakinkan saya juga alhamdulillah saya coba. Saya tetap hati-hati. Dan saya nggak bisa kencang-kencang juga seluruh perjalanan. Karena emang lumayan panjang mobilnya. Saya berjalan lah ke Bandung, ya lewat tol tuh. Yang biasa standarnya saya bawa mobil, Jakarta-Bandung tuh 4 jam ya. Ini sampai 6 jam lebih saya perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Nah di situ kurang lebih udah malam ya dari jam 1-an siang tuh dari Jakarta pusat. Sampai ke Bandung tuh kurang lebih sekitar jam jam 7 kurang. Dan tujuhannya udah ada malam. Alhamdulillah kita sampai dengan aman, selamat. Di situ kita ya udah beres itu pengalaman paling berharga, paling berkesan buat saya. Selama gue di situ dulu. Saya di situ pernah tengah malam ya, jam 12 malam tuh. Ada penderitaan. Saya itu sekitar daerah Soreang, Kabupaten tuh. Mobilnya bok, engkau, saya suruh penangkat. Itu mobil cuma nyandar loh. Saya lihat fotonya itu cuma nyandar di pohon. Tapi itu pohonnya pohon beringin. Pohon beringin itu, si mobil itu masuk ke kali. Itu kalinya nggak terlalu besar lah, kecil. Mobilnya itu sebelah kiri, roda depan, belakang. Terpulso ke kali itu dan bodinya nyandar di pohon beringin itu. Itu saya berangkat sekitar jam 12 malam dari pool. Saya dikemen-kemen saya mengenai pahpohon suara ya. Karena udah sering kan pengangkatan kayak gitu. Kita tinggal tarik aja. Udah sampai lokasi, di situ saya udah ya persiapan. Saya lihat, cek kendaraan. Di kolom juga dilihat, nggak ada yang nyangkut. Bodinya masih nyandar di pohon beringin. Nah, sudah saya ikut, saya ikut ke derek. Di situ pahpohon yang mengeksekusi istir yang bawa derek ya. Saya suruh maju, tarik. Di situ nggak ada pergerakan. Ternyata itu mobil nggak mau gerak itu yang engkel. Cuma padahal sekelas mobil engkel itu. Kalau dibanding sama nerek yang saya bawa, lebih berat yang saya bawa. Maksudnya gitu. Tapi di situ nggak ada pergerakan. Udah dicoba berkali-kali. Kita nggak bisa. Di situ saya minta tolong ke operator. Ditunggu ya Pak, kita beranggap sekarang. Boleh, siap. Bisa, bisa. Minta tolong bantu temen anterin di pusok. Yang lebih besar tuh. Itu kalau itu udah gak mungkin ke... Apa? Nggak bisa ketarik itu pasti jelas ketarikan aja mobilnya. Sekelas engkel. Minta temen saya ke situ, bawa pusok. Nah, ke situ saya coba. Diket, tarik. Masih tetap apas. Yang bawah module eksekusi itu yang ngariknya tuh. Kita coba sekali-dua kali tetap nggak ada pergelakan. Mobil pusoknya. Hingga akhirnya tuh dicoba ditarik. Agak dibentak ya. Di situ mobilnya apa yang terjadi? Hancur itu si gerakan mobil pusok itu. Itu hopel. Si hopelnya tetap muter. Tapi si geraknya dia. Si roda belakang nggak ada pergelakan. Saya bilang ke mata sedang. Terus jangan dipaksa. Ini mobil ini pulang aja harus diberik. Ini udah hancur gerakannya. Nah, di situ kita lepas. Kita istirahat. Sekitar kurang lebih setengah dua malam loh. Saya terlihat dulu di situ. Gimana caranya. Kok bisa sampai hancur ini. Padahal kalau saya pikir itu enteng sekali loh. Kalau lihat di posisi itu. Cuma dia dipongsi gini loh. Sambil kita istirahat duduk. Itu yang saya aneh tuh. Nggak tahu dari mana datangnya tuh. Ada orang tua datang. Dia ngomong gini. Pak ini kalau ngedikasi. Kopi. Ini nggak bakal diri pasin. Di situ saya percaya. Ini orang dari mana datang. Betul-betul dia ngomong kayak gitu. Maksudnya apa? Mesti ada kopi. Apa bercanda atau apa? Itu kan saya nggak lagi capek-capek. Ada orang kayak gitu. Maksudnya nggak dilepasin apa. Di situ saya lihat posisi mobil. Dia nge-nge-nge-nge-pon beringin kan. Di situ langsung teringat. Ini udah. Udah nggak normal ini. Udah nggak normal ini. Udah. Ada yang bisa good out sama yang going nih. Nah di situ saya coba-coba. Sebenernya nggak percaya. Nggak percaya. Tapi saya udah ikutin aja. Nggak berat juga. Saya di situ ngeri-ngeri warung. Di sekitar dekat-dekat situ. Saya bikin kopi. Ada pakos tuh udah sekalian kasih rokok sekalian. Kopi cocoknya sama rokok. Itu setengah bercanda juga. Tapi udah saya lapin aja. Nah di situ saya bikin kopi. Semuanya kropo. Saya taruh di belakangnya ini. Di situ saya coba telepon lagi ke tol. Minta tolong. Karena ini udah nggak mungkin ya. Saya minta tolong kirim derek yang kusok. Dan di situ kan di tol udah nggak ada. Cuma saya diarahkan ke tol. Apa? Gua batu. Lalu di situ saya ada di. Apa? Saya minta tolong ke anak-anak derek tol tuh. Yang dipul buah batu. Untuk dibantu. Dikirim mobil kusok. Seketar jam-jam gua datang. Saya persiapan tarik-tarik. Sampai ngomong itu. Mobil tol yang. Apa? Yang orang tol itu sampai ngomong. Masa ini kayak gini. Kamu nggak bisa. Ini yang bersih cuma dengan anak. Saya mau jelaskan apa ini mobil. Yang saya bawa aja kusok udah hancur. Saya bingung mau ngomong apa. Saya bilang udah. Coba aja sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa. Ini dua unit udah nggak mampu. Udah saya coba. Saya juga nggak percaya saya sendiri yang ngerjain. Tapi yaudah lah. Coba aja. Saya mau jelasin juga percuma. Kamu nggak bakal percaya. Saya bilang gitu. Nah. Coba lah diikat. Ditarik. Itu nggak. Sekali dua kali. Sekali coba langsung terangkat. Tuh. Di situ yang saya bikin aneh. Unik. Itu bener. Tuh. Saya nggak percaya itu yang terjadi di lakangan. Akhirnya mobil udah berhasil diangkat. Dibawalah ke tempat yang tujuan dikirimnya. Dan yang saya bawa direct dua tuh. Yang pusok satu. Yang udah rusak tuh. Karena saya direct sama mobil yang satunya lagi. Kita jadi dua grup gitu. Mendirik mobil dari Sorean ke Bandung. Bukannya yang untung yang didapat. Maka untung itu. Kita pelakukan yang terbaik. Pekerjaan. Penuh keikhlasan. Karena perjuangan tidak akan menghangati hasilnya. Dan untuk perusahaan juga. Kepada para pimpinan. Khususnya Pak Adi. Pak Hien. Pak Chris. Pak Uri. Pak Adi dan semuanya. Udah baik semua pada kita. Selaku driver di sini. Sekian dari saya Ucu. Ingat ya. Lelah boleh. Menyerah jangan. Dimanapun. Kapanpun. Anda perlu direct. Ingat. Raja direct. Assalamualaikum. Sampai jumpa.